ini meneruskan lagi soal alkohol artinya saya menerima pernyataan dari Om tadi bahwa tidak ada ruang di Alkitab bahwa jangan minum anggur katakanlah nanti mabuk karena anggur nanti mabuk nah disitu itu juga tidak tertulis bahwa terkecuali artinya Om tadi mengatakan bahwa tidak ada ruang untuk Hai hal tersebut baik dimanapun tempatnya baik di Indonesia mau di sana alasan apapun minum anggur mabuk itu tidak diperkenalkan oleh Alkitab berarti di sana sudah kalau menurut Alkitab sudah lepas dari itu ya ya saya katakan tadi tidak ada ruang untuk orang minum anggur sampai mabuk karena Alkitab teksnya literalnya mengatakan jangan kamu mabuk anggur gitu berarti kalau minum anggur tidak mabuk boleh enggak nah Paulus menulis surat juga kepada Timotius minumlah anggur karena perutmu itu bermasalah berarti anggur ini sejauh dalam rangka kepentingan untuk terapi untuk kobat it's okay tapi kalau minum dalam arti overdosis sampai berlebihan sampai mabuk ya tentu enggak boleh saya kira kalau bicara mabuk itu ya tentu tidak boleh tidak sekedar mabuk uang mabuk duit juga enggak boleh ya mabuk itu artinya orang sudah sudah kehilangan kesadaran dirinya enggak waras lagi begitu ya padahal Alkitab mengajarkan kita ini harus waras harus sadar untuk bisa menangkap menganalisis segala sesuatu sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan yang benar sehingga juga bertindak dengan benar nah kalau orang mabuk udah enggak bisa itu boleh minum tapi jangan sampai mabuk itu ya dan enggak enggak boleh mabuk itu dalam rangka kepentingan apa dulu ya kepentingannya apa dulu gitu Bagaimana Pak Eli yang lainnya Pak ketua ya selanjutnya ini ada pertanyaan kembali ke Pak Eli tadi yang ingin bertanya silahkan